Halo One Backpackers! Hari ini kita mau berbagi tentang hasil refleksi kita, hasil perlindungan kita dan hasil pemikiran kita. Sound serious but it's not, ini gak serious. Jadi kita merenungkan apa sih yang membuat kita tetap jadi backpaker dan jadi traveler. Bukan secara material, dia bukan barang apa yang penting, tapi lebih ke arah sifat-sifat atau mindset apa sih yang penting buat bisa bikin kita jadi backpaker atau traveler in general. Kita bakal berbagi, jadi ikuti terus video ini. Jadi menurut hasil analisis kami, menurut hasil perlindungan dan refleksi kami, ada 4 mindset yang penting buat dimiliki seorang backpaker atau traveler in general. Tapi perlu diingat, ini adalah muli opini kami, hasil pemikiran kami bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang ada buat orang lain. Maksudnya karena semua traveler punya gaya traveling masing-masing, punya preferensi masing-masing, jadi mungkin setiap traveler punya mindset yang sedikit berbeda. Oke, moving forward, mindset yang pertama, yang penting buat kita at least itu adalah jiwa kesederhanaan atau bahasa kerennya spirit of minimalism. Nah kita sekarang kan lagi hidup di jaman sustainability, minimalism, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita sih mikirnya lebih ke arah practicality ya, ke arah realistis aja. Karena sebagai backpaker, kita bakal bawa tas ransel itu kemana-mana. Artinya, kalau kita bawa semakin banyak barang, terutama barang-barang yang gak penting, beli barang-barang yang gak penting, hasilnya itu backpack bakal makin berat. Nah, kalau makin berat, yang mesti bawa itu kita sendiri, atau in my case kadang pasangan sendiri. Nah, semakin berat barang, dan kalau itu udah di luar kapasitas kita, itu bakal bikin jalan-jalan sangat tidak nyaman. Jadi, dengan jadi backpacker, kita belajar buat hidup secukupnya lah, prioritas, minimalism. Dengan jalan-jalan begini, dan kita harus memikirkan barang-barang apa yang benar-benar kita butuh gitu. Jadi, barang-barang apa yang bakal kita gunakan, dan barang-barang mana yang mungkin cuma buat extra-extra, for fun gitu. Yang mungkin gak penting, dan gak perlu dibawa gitu. Jadi, by default, kita udah harus memikirkan sendiri, gimana sih supaya bisa minimalis. Yang kedua, kita harus punya mindset buat terbuka. Jadi, keterbukaan atau open-minded itu penting banget. Karena, pada saat kita traveling, kita bakal ketemu hal-hal baru. Jadi, kita harus terbuka buat menerima experience baru, menerima culture baru, makanan baru, bahkan buat ngobrol sama orang baru. Karena regardless, kita introvert, extrovert, atau suka ngobrol, gak suka ngobrol, Itu kita tetap perlu, yang ini yang paling simpel ya, kita tetap perlu makanan. Jadi, paling asik nih, at least kalau kita ya, kita selalu minta rekomendasi restoran, atau makanan, atau supermarket dari orang lokal. Karena apa? Karena mereka yang ngerti kan, gimana makanan yang oke. Nah, dari hal sesimpel itu, kita perlu kayak keterbukaan buat bisa ngomong sama orang, nanya preferensi mereka, Dan, ya, apa, misalnya ya gak malu lah menanya sama orang. Nah, mungkin juga kan, sesuatu yang direkomendasi sama mereka itu, sesuatu yang berbeda dengan ekspektasi kalian. Tapi, kamu jangan cepat-cepat kayak, uh, gak mau ah makan disitu, kayaknya makanannya aneh. Tapi, adalah baiknya juga untuk dicoba gitu. Kalau misalnya gak suka, ya udah gitu. Asal kita udah tahu gitu. Tapi, ya, open-mindedness juga berguna untuk membuat kalian menge-experience, atau mengeksplore hal-hal baru. Selain itu, misalnya nih, kalau kita sebagai backpacker, kan kita slightly budget, ya. Jadi, biasanya tinggalnya kayak di hostel atau di campsite. Itu kita bakal ketemu banyak orang baru. Nah, disitu juga adalah saat buat kita ngobrol sama mereka, buat kita bersyukur pikiran, bersyukur informasi. Karena bukan cuma informasi tentang tempat, ya kan, bukan cuma tentang tempat yang mereka udah kunjungin, rekomendasi tempat. Tapi, bisa juga kita belajar dari kayak traveling mereka, atau kita belajar hal-hal baru yang kita gak pernah pikir, atau kita gak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi, yang ketiga, yaitu adalah flexibility dan durability. Jadi, ini tentang fleksibilitas dan ketahanan kita. Karena, pada waktu kita jalan-jalan, gak mungkin semuanya itu akan berjalan 100% sesuai dengan rencana kita. Pasti ada-ada aja yang terjadi. Apakah dari hal-hal yang sepele, sampai hal-hal yang bener-bener bikin kepala pusing kap, mabuk kepayang. Contohnya, kalau misalnya dalam perjalanan, tiba-tiba tenda bocor, terus cuacanya jelek banget, terus habis itu pesawatnya di-cancel, gak bisa kemana-mana. Kalau hal-hal kayak gini kan gak diminta-minta, dan bisa terjadi ke semua orang gitu loh. Dan, believe it or not, hal-hal ini terjadi dalam satu trip buat dari teman kita. Mink, mink. Nah, jadi di sini yang penting itu ya, fleksibilitas. Gimana kita menghadapi hal-hal yang kayak gini, yang bener-bener gak sesuai dengan prediksi kita. Even bukan prediksi sih, yang gak sesuai dengan planning kita. Yang as simple as cuaca tiba-tiba jadi hancur banget. Nah, itu kita harus sangat fleksibel. Dan ini penting, kata-kata kedua, yaitu durability. Gimana kita tetap move, kita tetap tahan buat melanjutkan perjalanan kita. Karena kalau udah kayak gitu, ini bisa bener-bener menjadi kayak make or break moment gitu loh. Kalau misalnya kita gak tahan dan gak fleksibel, itu bener-bener bisa bikin perjalanan udah hancur lah. Udah gak mood lagi. Dan mumpung lagi ngomongin flexibility nih, ini mungkin a bit out of topic ya. Cuman fleksibilitas tuh penting banget juga kalau kita lagi traveling dengan orang lain. Orang lain tuh bisa dalam artian temen, pacar, suami, istri, anak, keluarga, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di saat kita traveling dengan orang lain, harus ada balancing. Jadi aku harus fleksibel buat ngikutin maunya Sam, dan Sam juga harus fleksibel buat ngikutin mauku. Jadi kayak harus ada titik tengah. Dan ya gimana ya, kalau buat kita sih, traveling juga salah satu ujian. Yang mantap, kalau misalnya kalian wonder, bisa gak sih, compatible gak sih, aku sama pasanganku. Dan ini juga salah satu tips dari kita, pilih teman traveling yang baik dan benar. Karena apa? Karena kita secara jujur aja, kita ngomong, kita gak bisa cocok dengan semua orang. Apalagi traveling yang istilahnya kayak close contact, yang tiap hari harus ketemu, yang harus kemobil, harus setenda, event. Nah kalau misalnya kita sampai clash dengan mereka, dan gak bisa ketemu titik tengah, itu bisa berhabis sih. Either bisa merusak pertemanan, merusak persaudaraan, merusak hubungan, ya merusak relationship lah. Dan hasilnya, pasti kita gak enjoy holiday-nya gitu. Jadi kita gak enjoy traveling, kita bakal langsung shut down. Dan again, durability is important. Yang keempat, terakhir, tapi gak kalah penting, adalah trust atau kepercayaan. Nah jadi kita pernah dikasih tau sama expert in traveling, dia mantan kolega aku. Dan di mereka, karena dia dan pasangannya itu udah keliling dunia, udah jalan-jalan ke berbagai tempat di seluruh penjuru dunia. Dan mereka bilang, if you trust nobody, you will never travel. Atau artinya, kalau kamu gak percaya siapapun, kamu gak akan pernah traveling. Karena kalau dibikin-bikin bener juga kan, sebelum kita traveling, kita selalu punya ketakutan tersendiri. Entah itu, takut dijahatin, takut dicurangin, takut di copet, takut ini, takut itu. Nah jadi kalau misalnya kita selalu takut, akan hal-hal yang kayak gini, kita gak akan pernah traveling. Karena apa? Karena semua hal ini bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Ya, kita sebagai traveling, mesti hati-hati. Jadi harus, apa ya, kayak... Pake common sense. Common sense, betul. Tetap pake common sense. Bukan berarti kita cuma ngasal, ya kan. Tapi kayak misalnya kalau ke suatu tempat, ya kita pake baju atau bawa barang yang normal-normal aja gitu. Jadi gak usah yang kayak semua perlian, perhiasan, lalala, semua dipake yang bisa mengundang kriminalitas. Karena sesuai dengan kata Bang Nabi... Kejahatan bukan hanya ada karena ada pelagunya, tapi karena ada kesempatan. Jadi kita jangan sampai menarik perhatian untuk orang berbuat kriminalitas kepada kita. Itulah hasil pemikiran kami. Menurut kami ada empat hal yang penting buat seorang backpacker atau traveler in general. Yang pertama adalah spirit of minimalism atau jiwa kesederhanaan. Yang kedua adalah openness atau keterbukaan. Yang ketiga adalah flexibility and durability atau fleksibilitas dan ketahanan. Dan yang keempat adalah trust atau kepercayaan. Nah, diambil aja yang cocok yang mana. Dan semoga cocok buat kalian dan bisa encourage kalian buat traveling. Karena traveling is fun. Membuat kita belajar hal baru. Membuka pikiran kita. Dan akan membuat kita semakin lebih maju. Ikuti terus video kami. Ikuti terus channel kami. Karena kami akan terus berbagi tips yang berguna buat kalian. Nah, kalau misalnya kalian punya ide-ide tips. Langsung aja share di komen. Karena sebisa mungkin kita bakal share tips yang kita lakukan selama ini buat kalian. So, see you in the next video. And don't forget to subscribe. Sub indo by broth3rmax